Teratai emas di langit sepenuhnya terkondensasi dari Dao Agung. Teratai itu luar biasa luas dan megah, memancarkan ribuan sinar cahaya. Bahkan ada nada-nada misterius yang berdenyut antara langit dan bumi. Seolah-olah dewa kuno sedang berbisik. Sungguh perasaan yang luar biasa. Lin Suan terkejut. Apakah ini teratai emas Dao Surgawi? Dibandingkan dengan bunga Dao sebelumnya, efeknya jauh lebih baik. Jika dia dapat mempertahankan kondisi kultivasi ini untuk waktu yang lama, dia memperkirakan bahwa satu tahun akan sebanding dengan beberapa ratus tahun di luar sana. Ini adalah kesempatan kultivasi yang sangat langka. Perlu diketahui bahwa Lin Suan belum lama berkultivasi, dan dia harus menghadapi semua pembangkit tenaga listrik di alam semesta. Dengan cara ini, waktu sangat penting baginya. Sekarang ada kesempatan untuk memperpendek jarak waktu, bagaimana mungkin dia melewatkannya. Teratai emas Dao Surgawi. Ya ampun, dia benar-benar memadatkan teratai emas Dao Surgawi. Orang-orang di bawah semuanya tercengang. Tiba-tiba tubuh mereka bergetar karena merasakan tatapan pihak lain yang melihat ke bawah. Mundur. Orang-orang ini segera melarikan diri. Anda ingin pergi. Lin Suan mendengus dingin. Dao kematian berubah menjadi rantai hitam yang menyapu ke segala arah, menyegel seluruh bagian dunia ini. Tolong, jangan bunuh kami. Orang-orang ini ketakutan. Dao kematian semacam ini membuat bulu kuduk mereka berdiri. Mereka hanya bisa mendukung hukum mereka sendiri untuk melawan. Meski begitu, mereka merasa kecerobohan sekecil apapun akan menghilangkan vitalitas mereka. Dao kematian adalah hukum yang sangat aneh dan kekuatannya tak terduga. Orang-orang ini tidak berani melawan sama sekali. Saya bersedia mempersembahkan bunga dao dan memohon agar nyawa kami diampuni. Orang-orang ini tidak memiliki banyak bunga dao, hanya sekitar seratus atau lebih. Tampaknya orang-orang ini seharusnya melewati pintu perunggu. Namun, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Lebih dari delapan ratus bunga dao muncul di samping Lin Suan. Teratai emas mekar, dikelilingi oleh bunga-bunga dao agung yang tak terhitung jumlahnya. Itu membuat Lin Suan tampak seperti dewa. Kau bisa lolos dari kematian, tetapi kau tidak bisa lolos dari hukuman. Aku akan menindasmu selama lima ratus tahun. Lin Suan menyulap dua gunung untuk menekan orang-orang ini. Kedua gunung ini, salah satunya adalah gunung lima elemen, yang lainnya adalah gunung setan kematian. Mereka menutupi langit dan bumi, menyegel orang-orang ini sepenuhnya. Bumi bergetar, awan bergulung-gulung, dan segala macam tangisan menyedihkan memohon belas kasihan terdengar. Namun, Lin Suan tidak memedulikannya, sebaliknya dia menoleh dan melihat ke depan. Sebelumnya, kedua pria dari Great Desolation Mansion ingin menangkap beberapa orang jenius untuk menjelajahi gua di depan. Kalau begitu, pasti ada sesuatu di dalam gua itu. Ia terbang ke arah asalnya. Benar saja, ada sebuah gua di depannya. Dilihat dari ketinggian, gunung itu tampak sangat aneh. Bentuknya seperti labu yang terbalik. Ada dua gua dengan satu pintu masuk. Gua di bagian depan berukuran kecil sedangkan gua di bagian belakang berukuran besar. Dia bertanya-tanya apa yang ada di dalamnya. Lin Suan menggunakan mata Dewa Tianji, tetapi dia tidak dapat melihatnya. Kalau begitu, sebaiknya dia masuk dan melihatnya. Lin Suan awalnya berencana pergi ke Istana Emas Roland, tetapi gua ini telah menggelitik rasa ingin tahunya. Karena Istana Emas Roland tidak dapat melarikan diri, mengapa tidak menjelajahi gua misterius ini terlebih dahulu? Lin Suan berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas maju. Dalam sekejap mata, mereka memasuki gua. Di dalam gua itu sangat gelap. Beberapa tempat ditutupi lumut, dan bahkan terdengar suara tetesan air. Tampaknya itu adalah gua yang sangat biasa. Namun, semakin jauh ia masuk, semakin Lin Suan merasakan aura misterius. Dia menemukan kulit. Dia tidak tahu jenis binatang iblis apa itu, tetapi kulit itu sudah sangat tua. Kulit itu berubah menjadi abu hanya dengan sentuhan ringan. Tiba-tiba, Lin Suan menyadari ada cahaya redup yang berkedip di depannya. Di dalam gua yang gelap itu, ia bagaikan mutiara yang cemerlang. Dia segera mengalihkan pandangannya dan melihat ke depan. Dia menemukan beberapa batu pecah di depannya, dan ada cahaya di bawah batu-batu itu. Lin Suan melambaikan lengan bajunya dan semua batu beterbangan. Tak lama kemudian, cahayanya menjadi lebih kuat dan lebih terang, menerangi seluruh gua. Saat berikutnya, Lin Suan menarik napas dingin. Ini ramuan keabadian. Matanya terbuka lebar. Dia terlalu terkejut. Dia pernah melihat ramuan ini di sarang 10 ribu naga. Namun, ada banyak ahli dan orang suci yang sedang berhibernasi di sarang 10 ribu naga. Ramuan itu sangat misterius. Dia hanya pernah melihatnya sebelumnya, tetapi dia tidak bisa mendapatkannya sama sekali. Dia tidak menyangka akan melihatnya lagi di sini. Ramuan abadi di depannya berukuran sebesar dua telapak tangan. Bentuknya seperti naga kecil yang nyata, hidup dan tampak nyata. Aura yang terpancar darinya sungguh sangat mengerikan. Lin Suan menemukan bahwa ramuan abadi kecil ini terus-menerus mengenai sekelilingnya, namun dipantulkan kembali oleh formasi susunan. Sebenarnya ada formasi susunan yang menyegelnya. Tapi kalau dipikir-pikir, bagaimana mungkin ramuan berharga seperti itu tidak memiliki perlindungan formasi susunan. Lin Suan mulai berjalan mengelilingi formasi susunan untuk mengamati. Dia mengerutkan kening. Formasi susunan ini sangat kuat, tetapi sudah terbentuk terlalu lama. Kekuatannya saat ini bukan lagi puncak masa lalu. Bukannya mustahil baginya untuk menghancurkannya. Lin Suan memutuskan untuk menggunakan jiwa pedang naga besar. Sejujurnya, dia benar-benar terlalu bersemangat. Orang harus tahu bahwa hanya Kaisar Agung yang layak memiliki ramuan abadi. Jika orang lain bisa mendapatkannya, itu akan menjadi kesempatan yang sangat besar. Jika mereka mendapatkannya, mereka akan dapat menjalani kehidupan kedua. Ini sama saja dengan memiliki dua kehidupan. Meskipun Lin Suan masih muda, jalan menjadi Kaisar Agung sangatlah sulit. Tidak seorang pun dapat menjamin bahwa mereka akan mampu mengambil langkah itu pada akhirnya. Sekarang setelah ada ramuan suci semacam itu di sini, bagaimana mungkin dia tidak tergerak? Sambil menarik nafas dalam-dalam, dia mengeluarkan jiwa pedang naga agung dan mengerahkan segenap tenaganya untuk menghancurkan formasi susunan itu. Ini adalah pertarungan yang sulit. Dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu. Jiwa pedang naga agung adalah seni suci yang sangat mengerikan dan tak tertandingi, tetapi pada saat ini, yang tertinggal hanya retakan kecil. Namun, Lin Suan tidak patah semangat. Belum lagi sebulan, bahkan jika butuh delapan hingga sepuluh tahun, dia tetap akan menghancurkannya. Dalam sekejap mata, dua bulan lainnya telah berlalu. Selama tiga bulan ini, Istana Mas Roland di luar memuntahkan beberapa harta, menyebabkan semua orang bertarung. Lei Zhen mempertaruhkan nyawanya dan memperolehnya. Selain itu, Li Hong Xiu, Murong King Cheng, dan Gao Yue semuanya berjuang keras dan memperoleh harta karun. Bahkan ada beberapa yang mendapatkannya. Di antara mereka ada seorang wanita berpakaian hitam yang sangat misterius. Banyak orang berseru. Apakah orang-orang dari negeri hantu neraka juga ada di sini? Pertempuran ini menyebabkan tiga sungai hancur, langit runtuh, dan bumi retak. Banyak ahli yang gugur, dan beberapa generasi muda bangkit dan menjadi terkenal. Setelah pertempuran ini, semua orang bersembunyi lagi, menunggu pembukaan Istana Mas Roland berikutnya. Di dalam gua labu, Lin Suan juga menghela napas lega. Hebat! Matanya memancarkan cahaya dingin yang menusuk. Pada awalnya, sulit untuk memecahkan formasi susunan itu, tetapi setelah retakan kecil, kecepatan pecahnya hanya seribu mil per hari. Itu sungguh terlalu cepat. Formasi susunan ini akan segera pecah. Sepuluh hari kemudian, dengan suara retakan, retakan muncul di formasi susunan. Cahaya di sekitarnya dengan cepat meredup. Itu hebat! Lin Suan mengayunkan pedang berbentuk naga, menyebabkan retakan melebar lagi. Dia mengulurkan tangan dan meraih ke dalam. Bukan obat lama, aku datang. Tiba-tiba, ramuan dewa itu tertawa dingin. Setelah itu, berubah menjadi sinar cahaya dan menusuk ke arah dahi Lin Suan. 3.882 Lin Suan melompat ketakutan. Dia tidak menyangka ramuan keabadian begitu kuat. Ramuan itu membuat rambutnya berdiri tegak. Dia tidak bisa menghindar tepat waktu dan hanya bisa menggunakan mata ilahi rahasia surgawinya untuk menembakkan bilah cahaya kemasan yang mengerikan. Bahkan sound of the blue tide pun digunakan olehnya. Kekosongan di sekitarnya terus hancur. Dengan bunyi dentang, pedang cahaya teknik mata yang ditembakannya hancur berkeping-keping. Bahkan blue tide pun mengalami keretakan. Benda itu berada tepat di depannya. Untungnya, mata ilahi rahasia surgawi miliknya tidak untuk dipamerkan. Benda itu juga terpengaruh dan berteriak dengan gila saat berguling menjauh. Anak nakal sialan, beraninya kau menyakiti jiwaku. Suaranya penuh dengan kebencian. Lin Suan juga mengerutkan kening. Apa yang terjadi? Apakah ini aura obat ilahi? Dia memfokuskan perhatiannya. Pada saat berikutnya, dia sangat terkejut. Tidak, penampakan obat ilahi naga sejati telah menghilang, dan tidak ada jalan agung atau cahaya di hadapanku. Di tempatnya ada seekor katak yang tergeletak di sana dengan sepasang mata besar yang memancarkan cahaya menakutkan. Apa yang sedang terjadi? Lin Suan tercengang. Di mana obat dewa naga sejati? Apakah itu direnggut oleh pihak lain? Atau tidak ada obat naga sejati sama sekali? Apakah ini semua jebakan? Siapa kamu? Mengapa kamu di sini? Lin Suan bertanya dengan dingin. Katak itu mendengus dingin lalu tertawa. Tidakkah kau tahu siapa aku? Nak, aku harus berterima kasih padamu karena telah membantuku menghancurkan formasi susunan dan membiarkanku melihat cahaya matahari lagi. Di akhir kalimatnya, dia mulai terkekeh. Oh tidak, pupil mata Lin Suan mengecil. Sialan, itu benar-benar pihak lain. Obat ilahi naga sejati sebelumnya seharusnya adalah ilusi pihak lain. Saya tidak mengenalinya. Budidaya katak ini terlalu dalam. Lagi pula, mengapa disegel di sini? Orang harus tahu bahwa ini adalah bintang takdir surgawi. Bintang ini dibuka setiap 500 tahun sekali, dan setiap kali dibuka, hanya orang-orang elit yang bisa masuk. Mereka mencari takdir surgawi dan kesempatan. Namun, mereka tidak bisa tinggal di sini selamanya. Setelah mencari peluang, mereka akan diteleportasi. Bintang takdir surgawi telah disegel sejak lama. Mengapa itu muncul di sini? Apakah itu makhluk dari bintang takdir surgawi? Apakah itu disegel oleh ahli terakhir yang datang ke bintang takdir surgawi? Siapa saya? Huff, nak, aku adalah Saint Iblis yang hebat dengan garis keturunan yang hebat mengalir di nadiku. Kau hanya manusia yang lemah. Kenapa kau tidak berlutut dan menyapaku? Anda, kodok, wajah linsuan penuh dengan penghinaan. Sepertinya kamu tidak tahu kekuatanku. Baiklah, aku akan menaklukkanmu terlebih dahulu. Kodok itu sombong sekali. Dia menggembungkan pipinya dan teses, ses. Linsuan awalnya tampak meremehkan. Namun, saat dia merasakan cairan itu, ekspresinya berubah. Sosoknya berkedip ketika dia bergegas pergi. Urk-urk. Pers dari uran. Totot, es, sambil mencicit, dia membuka mulutnya, dan lidahnya tampak berubah menjadi sambaran petir, yang langsung menyerang. Wajah linsuan menjadi gelap. Dia mendengus dingin. Aku tidak peduli apapun yang kau lakukan. Ku rasa kau sudah terlalu lama disegel. Beraninya kau menyerangku. Dia mengangkat tangannya, dan hukum yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekelilingnya. Api ilahi sembilan yang menari-nari, dan serangan ini benar-benar menyelimuti milik pihak lain. Pada saat berikutnya, katak itu menjerit dan menarik lidahnya. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Sialan, aku melepuh. Nak, kalau kau berani membakarku, aku akan menenggelamkanmu. Sambil berbicara, dia menggembungkan pipinya lagi, dan dengan suara, swosh, dia menyemburkan gelombang yang mengerikan. Hukum air tak tertandingi. Hukum itu bahkan dapat melawan api ilahi sembilan yang itu sungguh tidak dapat dipercaya. Apa asal-usul katak ini? Orang harus tahu bahwa para jenius teratas di luar sana bukanlah Lin Suan. Apakah kekuatan kodok ini tidak kalah dengan murid utama? Saat memikirkan ini, Lin Suan dengan tegas mengambil tindakan dan menyerang ke depan. Keduanya bertarung, dan semakin katak itu bertarung, semakin terkejut pula ia. Sejujurnya, asal-usulnya sangat luar biasa. Meskipun ditekan, bukan berarti ia lemah. Sekarang setelah keluar, ia awalnya berpikir bahwa ia bisa tertawa ke segala arah. Akan tetapi, ia tidak menyangka akan bertemu lawan yang tangguh segera setelah ia keluar. Anak sialan, mengapa dia begitu aneh? Katak, kau ingin menyapu dunia. Biar ku katakan padamu, akulah yang terlemah di dunia luar. Kau bahkan tidak bisa mengalahkanku, namun kau berani keluar. Saya sarankan Anda untuk patuh menggali lubang dan mengubur diri di dalamnya. Tidak mungkin, katak itu melompat berdiri, wajahnya penuh ketakutan. Ini kekuatan terlemah. Ia tidak akan mempercayainya bahkan jika ia dipukuli sampai mati. Atau mungkinkah dunia luar telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi? Lin Suan mencibir. Dia bisa merasakan bahwa hati pihak lain sedang kacau. Karena ada beberapa kelemahan pada, kemampuan ilahi, pihak lain. Ia memanfaatkan kesempatan itu dan segera melakukan serangan balik, sehingga membuat katak itu berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Bersamaan dengan itu, ia pun menghampiri katak itu dengan fisiknya yang kuat dan terus memukulnya. Katak itu terus berguling-guling di tanah sementara matanya berputar ke belakang. Namun, yang mengejutkan Lin Suan adalah bahwa fisik lawannya sangat kuat, dan dia tidak dapat menghancurkan tubuhnya. Sialan, sakit sekali. Katak itu sangat marah hingga mulutnya berbusa dan matanya berputar-putar. Aku akan bertarung denganmu. Tubuhnya tiba-tiba membengkak dan pipinya seperti kincir angin yang terus menggembung. Aura yang mengerikan mengalir keluar. Tampaknya pihak lain akan menggunakan kartu trufnya. Lin Suan juga menyerang dengan tegas. Cahaya tajam keluar dari matanya, dan hukum kematian melesat keluar, berubah menjadi puluhan rantai hitam yang melesat maju. Terima jurus pamungkasku. Katak di seberangnya berteriak. Tepat saat dia hendak menyerang, dia menyadari bahwa banyak rantai hitam telah muncul di sekelilingnya, mencoba mengikatnya. Ekspresinya tampak meremehkan, fisiknya sangat kuat sehingga meskipun pihak lain menjebaknya, mereka tidak dapat melukainya sama sekali. Namun, pada saat berikutnya, dia berteriak ketakutan. Sialan, apa ini? Tubuhnya yang bengkak langsung runtuh, dan seluruh tubuhnya terpental, merobek kekosongan. Dia merampas kandang itu. Kamu ternyata tahu hukum semacam ini. Dia terlalu terkejut. Baru saja, kidan darahnya seperti bertemu es dan menjadi lemah. Dia tidak pernah merasakan perasaan seperti ini selama bertahun-tahun. Sialan, siapa kamu? Apakah anda penerus kaisar hantu? Atau penerus kaisar kematian? Dia berteriak dengan gila. Kaisar hantu. Kaisar kematian. Lin Suan terkejut. Mungkinkah dia adalah tokoh setingkat kaisar agung? Katak ini benar-benar tahu tentang tokoh setingkat kaisar agung. Dia bertanya. Apa? Karena kamu tahu latar belakangku, tampaknya latar belakangmu pun tidak kecil. Nak, jangan coba-coba menipuku. Katak itu berkata dengan bingung. Sekarang, mari kita berpisah. Aku punya urusan sendiri yang harus diselesaikan. Dengan itu, tubuhnya bergoyang, ingin pergi. 3883 Lin Suan melambaikan tangannya, dan hukum kematian yang tak terhitung jumlahnya mengembun di langit, membentuk tirai hitam yang ditekan ke bawah dari langit. Dia menghentikan pihak lainnya. Sialan, apa yang kamu inginkan sekarang? Katak itu melompat ketakutan dan buru-buru mundur, menjauh. Tidakkah anda pikir terlalu mudah untuk meninggalkannya? Akulah yang menyelamatkanmu, tetapi yang kuinginkan saat itu adalah obat abadi. Siapa yang mengira itu adalah kodok sepertimu? Kau berhutang obat abadi padaku. Sekarang, kembalikan padaku. Sialan, nak, jangan mengambil keuntungan dari situasi ini. Katak itu langsung melompat. Biar ku katakan padamu, aku tidak bisa dianggap remeh. Jangan berpikir bahwa hukummu itu kuat. Jika aku ingin bertarung, kau mungkin tidak akan bisa mengalahkanku. Apakah begitu? Baiklah, mari kita coba. Lin Suan menyerang lagi. Mencari kematian. Katak itu pun marah, lalu keduanya bertarung lagi. Kali ini, langit dan bumi hancur, dan sekelilingnya terus runtuh. Dia tidak tahu apa yang aneh dengan gunung labu ini. Setelah pertempuran yang mengerikan, gunung itu tidak rusak sama sekali. Baiklah, kita berhenti bertengkar. Setelah ribuan kali bergerak, katak itu memohon ampun. Ia kesakitan di sekujur tubuhnya, dan darahnya mendidih. Dia bahkan muntah darah. Tidak ada pilihan lain. Meskipun kulitnya tebal, kekuatan lawannya terlalu mengerikan. Terlebih lagi, ada hukum kematian. Dia dalam bahaya setiap saat. Berhenti berkelahi, Lin Suan mencibir. Dia tidak akan melepaskannya begitu saja. Jiwa pedang naga agung di tubuhnya bergemuruh, dan terdengarlah raungan naga. Garis keturunan katak itu bergetar dan menampakkan ekspresi terkejut. Raungan naga, sialan, siapa sebenarnya kamu? Begitu dia selesai berbicara, dia terpental oleh cahaya pedang. Pedang ini hampir membelahnya menjadi dua. Berhenti, aku mengaku kalah. Aku takut padamu, oke. Kali ini kodok itu benar-benar takut. Kau tidak ingin harta karun. Aku tahu, aku akan membawamu ke sana. Mendengar ini, Lin Suan berhenti dan bertanya dengan dingin, jangan mempermainkanku, atau kamu akan berakhir sangat menyedihkan. Huff, jangan remehkan aku. Karena aku sudah mengatakannya, sulit untuk menariknya kembali. Sambil berkata demikian, katak itu melambaikan cakarnya. Ikuti aku. Dia melompat ke depan dan memimpin jalan, sementara Lin Suan dengan hati-hati mengikuti di belakang. Tak lama kemudian, dia menyadari bahwa Todd ingin terus berjalan ke dalam. Awalnya ini adalah gua labu. Gua depannya kecil, sedangkan gua belakangnya besar. Dia telah melepaskan kodok dari gua depan. Saat ini, tempat yang mereka tuju adalah gua besar di belakang. Gua ini menjadi lebih gelap. Ada aura misterius di sekelilingnya. Namun untungnya, Lin Suan sangat kuat. Terlebih lagi, setelah mengolah hukum kematian, aura dingin di sekelilingnya tidak lagi menjadi ancaman baginya. Namun dia tidak tahu apa, harta karun, itu. Setelah berjalan beberapa saat, katak itu berhenti dan berkata dengan tidak senang, kita sudah sampai. Letaknya di depan. Lin Suan memadatkan api sucinya menjadi matahari kecil yang melayang di atas kepalanya, menerangi sekelilingnya. Tidak ada apapun di depannya. Lin Suan mengerutkan kening. Katak terkutuk, apa yang sedang kau lakukan sekarang? Katak itu mendengus dingin. Bocah, apa yang kau tahu? Harta karun di sini bukanlah sesuatu yang dapat anda pahami hanya dengan melihatnya. Anda akan tahu apa itu begitu anda berjalan di sana. Saya jamin anda tidak akan kecewa. Begitu dia selesai berbicara, Lin Suan menendangnya hingga melayang. Kalau begitu bantu aku mencari jalannya dulu. Katak itu menggambar sebuah busur di udara. Sial, kau berani menendangku. Katak itu jatuh ke depan dan sangat tidak puas. Ia mengusap pipinya dan ingin melawan. Namun, ia memutar matanya dan menoleh, mulai menggali di tempat itu. Tidak diketahui apa yang digalinya. Saat berikutnya, ia menjadi bersemangat. Barang bagus, itu memang barang bagus. Berdengung. Lin Suan meraih Little White dari Black Earth. Little White memakan buah persik spiritwood dengan tidak senang. Lin Suan bertanya apakah ada harta karun di depan. Mata Little White yang bagaikan permata hitam menatap lama dan menampakkan sedikit kecurigaan. Ah, saya tidak yakin. Lin Suan terkejut. Saya tidak yakin. Itu menarik. Orang harus tahu bahwa Little White adalah ahli dalam menemukan harta karun. Jika ada, pasti ada. Jika tidak ada, pasti tidak ada. Dia tidak tahu apa artinya. Mungkinkah benar-benar ada sesuatu yang misterius di depan? Katak ini tidak berbohong. Memikirkan hal ini, ia memutuskan untuk mencobanya. Dia berjalan maju. Ketika Katak itu melihat Lin Suan berjalan mendekat, ia mundur dua langkah. Nak, aku sama sekali tidak berbohong padamu. Sambil berbicara, ia menunjuk ke depan. Lin Suan melangkah maju dan berjalan ke arah yang ditunjuk kodok itu. Pada saat berikutnya, dia mengaktifkan teknik penglihatannya, ingin melihat apa yang sedang terjadi. Pada saat ini, Katak di sampingnya tiba-tiba mundur. Hahaha. Ia tertawa puas. Anda pasti tidak bisa membayangkan kemampuan akting saya. Pergi dan mati. Tidak bagus, ini jebakan. Lin Suan menoleh. Sebelum dia bisa menggunakan kekuatannya, dia langsung menghilang. Ada jejak kekuatan spasial di depannya. Katak itu melompat dan mencibir. Kau ingin bertarung denganku, aku akan mempermainkanmu sampai mati. Tepat saat ia selesai berbicara, ruang watu hancur dan sebuah telapak tangan besar mencengkramnya. Sial, dia benar-benar bisa melakukan serangan balik. Katak itu terkejut dan buru-buru menghindar. Kamu memiliki beberapa kemampuan, tapi kamu pasti akan mati. Ia menghindari telapak tangan emas itu dan tertawa puas. Tepat saat suara itu terkekeh, sebuah mangkuk kecil lusuh tiba-tiba muncul di atas kepalanya dan memasukkannya ke dalam. Berdengung. Dengan goyangan badannya, dia pun menghilang. Api di dalam gua itu padam dan ditekan lagi. Bahkan gunung labu di luar perlahan menghilang seolah-olah tidak pernah muncul. Terdengar suara ledakan keras. Suara rendah terdengar dari aula kosong, diikuti oleh raungan gila sang katak. Sialan, siapa yang berani bersekongkol melawan aku? Tepat saat dia selesai berbicara, sebuah kaki menginjaknya. Matanya hampir keluar. Suara dingin Lin Suan terdengar. Aku sudah bilang padamu untuk tidak bermain trik, tetapi kamu tidak mendengarkan. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa membunuhmu? Sialan, bocah sialan, lepaskan aku. Aku akan melawanmu sampai mati. Lin Suan tidak melepaskannya. Dia menginjak kodok itu dengan satu kaki dan bertanya dengan dingin. Katakan padaku, di mana tempat ini? Jika kau membiarkanku pergi, aku akan beritahu kau. Lin Suan menembakkan rantai hukum kematian dan menguncinya di tubuh kodok itu. Kemudian, dia melepaskan kakinya. Kalau kau berani berbuat nakal lagi, aku akan ubah kau menjadi setumpuk tulang. Sialan, beraninya kau menculikku. Katak itu sangat tidak puas, tetapi setelah ditampar beberapa kali, ia dengan cepat menjadi patuh. Matanya bergerak cepat ke sekeliling, seolah-olah dia sangat bingung. Dia sudah menghindari telapak tangan pihak lain, jadi mengapa dia masih dibawa ke sini? Pada saat berikutnya, ia melihat seekor monyet kecil duduk di bahu pihak lainnya, dan sebuah mangkuk kecil lusuh di kepalanya. Berengsek! Bagaimana mungkin dia bisa lupa? Mangkuk itulah yang membawanya ke sini. Mungkinkah itu mangkuk harta karun? Ia menggertakan giginya, dan matanya berbinar. Bukankah orang ini terlalu misterius? Whitey juga melihat ke arah kodok itu, lalu memperlihatkan ekspresi jijik. Kodok itu menjulurkan lidahnya dan menjulurkannya ke arah pihak lain. Katak yang jelek sekali. Sialan, bocah kecil, siapa yang kau panggil jelek? Katak itu melompat. Pada akhirnya, Lin Suan menginjaknya lagi. Cepat katakan, aku tidak sabar. 3.884 Nak, kamu sangat beruntung. Tahukah kamu di mana ini? Ini adalah Istana Emas Roland yang terkenal. Ada banyak harta karun di dalamnya. Ini adalah tempat yang ingin dimasuki oleh banyak ahli. Namun, bahkan jika mereka mematahkan kepala, mereka mungkin tidak dapat masuk. Sekarang, Anda telah dikirim ke sini oleh saya. Inilah keberuntungan yang telah Anda kumpulkan selama tiga kehidupan. Beraninya kau memperlakukanku seperti ini. Istana Emas Roland. Anda mengatakan bahwa ini adalah Istana Emas Roland. Lin Suan tercengang. Tujuannya adalah Istana Emas Roland. Dia mengira akan terlambat beberapa saat. Namun, dia tidak menyangka akan tiba di Istana Emas Roland. Tunggu, itu tidak benar. Mengapa tempat ini begitu sepi? Tidak ada seorang pun di sekitar kecuali mereka. Bukankah mereka mengatakan bahwa banyak sekali ahli dan jenius telah datang ke Istana Emas Roland? Dia memandang katak itu dengan curiga. Hal ini membuat katak itu sangat tidak senang. Sialan, nak, ada apa dengan matamu? Apa kau mencurigaiku? Lin Suan mengangguk. Aku sangat curiga padamu. Berengsek. Katak itu sangat marah hingga hampir memuntahkan darah. Namun, pada saat itu, terdengar suara yang memekakkan telinga dari luar. Suara itu berasal dari lorong dan bergema di aula. Suara apa itu? Lin Suan mengerutkan kening. Katak itu mencibir. Pasti ada orang di luar yang menyerang Istana Emas Roland. Apakah orang-orang yang gegabu itu mengira akan begitu mudah bagi mereka untuk masuk? Menyerang Istana Emas Roland, Lin Suan mengerutkan kening setelah mendengar ini. Ini berarti bahwa banyak sekali jenius telah berkumpul di Istana Emas Roland. Namun, situasinya berbeda dari apa yang dia bayangkan. Orang-orang itu tidak masuk ke dalam. Mereka semua berada di luar Istana Emas Roland. Mungkin sangat sulit untuk masuk. Oleh karena itu, para ahli dan jenius itu semuanya menyerang dari luar. Adapun dia, dia tiba di sini dengan mudah. Itu menarik. Lin Suan menyipitkan matanya. Jika memang begitu, itu akan menjadi kejutan yang menyenangkan. Dia menatap katak itu dan berkata dengan dingin. Katak Sialan, karena kamu tahu bahwa ini adalah Istana Emas Roland, kamu seharusnya tahu di mana harta karunnya. Pimpin jalan. Kau berhutang ramuan ilahi abadi kepadaku. Selama kau memberiku harta, aku bisa menyelamatkan nyawamu. Nak, jangan berlebihan. Apa itu ramuan dewa abadi? Istana Emas Roland tidak memilikinya. Memang, tidak peduli seberapa misterius dan kuatnya Istana Emas Roland, mungkin tempat itu tidak memiliki ramuan ilahi abadi. Barang itu terlalu langka. Bahkan seorang kaisar agung mungkin tidak memilikinya. Namun, balasan Lin Suan adalah kaki yang menakutkan dan hukum kematian yang menakutkan. Katak itu sangat pengecut dan cepat berkompromi. Aku akan membawamu ke sana. Dia begitu marah hingga dia menggertakan giginya dan memutar matanya. Lin Suan memperingatkan dari belakang. Terakhir kali, kau menjebakku. Jadi kali ini aku melepaskanmu. Jika lain kali, aku akan mengaktifkan hukum kematian dan menghancurkan jiwamu. Lin Suan tidak tahu apakah katak itu benar-benar patuh atau apakah Lin Suan hanya beruntung. Tidak lama kemudian, mereka menemukan harta karun. Tepatnya, itu adalah istana samping. Ada panggung batu di dalamnya, dan di atasnya ada mangkuk. Di dalam mangkuk itu, ada cairan. Cairan itu seputih giyok dan memancarkan gelombang energi murni. Lin Suan sangat gembira setelah membacanya. Mungkinkah ini sum-sum naga? Setelah melihat ini, mata katak itu memerah. Ia membuka mulutnya dan ingin makan. Dia terpental akibat tamparan Lin Suan. Whitey datang ke panggung batu dan berteriak kegirangan. Ia menggunakan cakarnya yang kecil untuk menyentuh cairan itu dan mencicipinya. Ia berguling-guling di udara dengan gembira. Lin Suan juga mengambil mangkuk dan minum seteguk. Meneguk. Dia merasa seolah-olah kekuatan dalam tubuhnya akan meledak. Kenyamanan semacam itu bahkan lebih baik daripada memakan sepuluh golden crow. Sialan, nak, jangan pergi terlalu jauh. Sisakan sedikit untukku. Mata katak itu memerah. Dia benar-benar gelisah. Ini benar-benar sum-sum naga. Sumsum naga bumi bukanlah milik klan naga. Sumsum itu berasal dari pembuluh darah naga bumi. Ini bukan sum-sum naga biasa. Ini adalah sum-sum naga tingkat tertinggi. Setelah seribu tahun kondensasi, pembuluh darah naga di seluruh dunia hanya akan menghasilkan satu tetes. Jumlah sum-sum naga dalam mangkuk hanya sekitar sepertiga dari dasar mangkuk. Akan tetapi, ia tetap terkondensasi dari lusinan dunia selama lebih dari seribu tahun. Bahkan kota suci tidak memiliki kekayaan sebesar itu, tapi inilah kekayaannya. Bagaimana mungkin katak tidak gelisah? Dia ingin mengerahkan segenap tenaganya. Tubuhnya membengkak lagi. Rantai hitam hukum kematian mulai bergetar hebat. Lin Suan terkejut. Katak ini memang luar biasa. Dia masih membutuhkannya untuk terus mencari harta karun. Jadi dia berhenti. Ada tiga tetes tersisa untuk Anda. Apa? Hanya tersisa tiga tetes. Jantung katak itu berdarah. Matanya tampak mampu membunuh orang. Lin Suan mencibir. Mengapa kita tidak membaginya? Kau kejam sekali. Dengan suara desisan, dia mengisap tiga tetes itu ke dalam mulutnya. Pada saat berikutnya, tubuhnya diselimuti cahaya warna-warni. Terlalu nyaman. Dia begitu gembira hingga melompat liar. Seolah-olah dia akan menghancurkan dunia. Lin Suan duduk bersila. Bagaimana mungkin dia menyanyiakan hal yang begitu baik? Dia segera menyempurnakannya. Fisiknya bahkan mungkin dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi. Ada lebih dari tiga puluh tetes di mangkuk. Lin Suan memakan dua puluh tetes. Waiti memakan sepuluh tetes. Dan tiga sisanya diberikan kepada kodok. Tubuh Lin Suan bersinar saat dia makan. Jiwa pedang naga di tubuhnya meraung. Benda ini sangat berguna untuk pemulihan jiwa pedang naga. Di sisi lain, kodok itu tidak menyerang. Sebaliknya, ia memeluk mangkuk dan mengisap dengan liar. Dasar mangkuk itu busuk. Saya tidak bisa menyanyiakannya. Akhirnya, ia ingin memakan seluruh mangkuk. Mulutnya hampir pecah. Ia hanya bisa memuntahkannya lagi. Ayo kita cari lagi. Tak lama kemudian, Lin Suan berdiri. Mata katak itu hampir terbelalak. Sialan, nak, kau sudah mencernanya. Kamu belum meningkatkan kultifasimu. Tampaknya seperti melihat hantu. Lebih dari dua puluh tetes. Itu adalah sum-sum naga kelas atas. Itu bisa dipadatkan di dunia. Setelah memakannya, Lin Suan seharusnya telah meningkat pesat. Tetapi tampaknya tidak ada perubahan. Lin Suan berkata, Bagaimana kamu bisa tahu dasar-dasarku? Tunjukkan jalannya. Sejujurnya, dia juga terkejut. Benda ini telah membuat fisiknya lebih kuat, tetapi belum menembusnya. Bagaimanapun, yang dia kembangkan adalah tubuh dewa. Tubuh legendaris akan semakin sulit dikembangbiakan jika semakin jauh dia maju. Sumber daya yang dibutuhkan juga akan meningkat secara eksponensial. Pada akhirnya, jumlahnya akan meningkat puluhan atau ratusan kali lipat. Oleh karena itu, jauh lebih sulit untuk meningkatkan tubuh ilahi Sembilan Yang. Khususnya, masih ada jiwa pedang naga. Mungkin lebih sulit untuk berevolusi daripada tubuh dewa Sembilan Yang. Oleh karena itu, sum-sum naga ini sebenarnya tidak cukup. Ayo kita cari. Katak itu juga bersemangat kali ini. Dia mulai menawar. Pada akhirnya, Lin Suan memutuskan untuk memberinya lima tetes. Katak itu hampir menjadi gila karena marah. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, itu lebih baik daripada tiga tetes. Karena itu, dia tidak sabar untuk mulai mencari. Benar saja, orang ini benar-benar menemukannya. Ada panggung batu lain dengan mangkuk di atasnya. Jumlah sum-sum naga di dalamnya hampir sama seperti sebelumnya. Setelah beberapa orang membaginya, mereka menjadi sangat gembira. Lin Suan dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatannya telah berubah, terutama fisik dan jiwa pedang naganya. Keduanya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Dia tidak berhasil. Jika dia ingin berhasil, dia akan membutuhkan lebih banyak energi daripada yang lain. Namun, kekuatannya masih membaik. Terlebih lagi, hukum-hukumnya ditempa oleh teratai emas daus surgawi, dan fisik serta jiwa naganya dipelihara oleh sum-sum naga. Kekuatannya dapat dikatakan telah meningkat secara menyeluruh. Tetapi ketika mereka menemukan platform batu ketiga, mereka tercengang. 3.885. Apa yang terjadi? Mangkuknya kosong. Katak itu melompat. Lin Suan juga mengerutkan kening. Sepertinya katak itu dimakan oleh seseorang 500 tahun yang lalu. Masih ada sedikit energi yang tersisa. Energi itu baru saja dimakan oleh seseorang. Sialan, siapa itu? Seseorang datang. Katak itu menjerit. Lin Suan juga tercengang. Monyet putih kecil di sampingnya melihat lebih dekat dan menganggup juga. Iya, kodok jelek itu benar. Seseorang baru saja mendapatkannya. Lin Suan terlalu terkejut. Apa yang sedang terjadi? Apakah ada orang lain di istana emas Roland selain mereka? Apakah orang di luar sudah masuk secara paksa? Sialan, jangan beritahu aku siapa orangnya. Kalau tidak, aku akan memberi mereka pelajaran. Katak itu menggertakkan giginya. Ini mengejutkan mereka. Tak lama kemudian, mereka menemukan bahwa pintu ruang rahasia di depan mereka telah dibuka paksa. Susunan di atasnya juga rusak. Tidak mungkin. Siapa itu? Kali ini, kodok itu benar-benar panik. Sumsum naga di panggung batu telah dicuri. Tidak ada masalah. Itu adalah keberuntungan orang lain. Akan tetapi, bagaimana pembatasan itu dapat dengan mudah dilanggar oleh orang lain? Itu membuat rambutnya berdiri. Sial, mungkinkah seseorang di istana emas Roland masih hidup? Katak itu gemetar. Lin Suan juga mengerutkan kening. Dia bertanya, apa yang terjadi? Apakah ada orang lain di istana emas Roland? Dia terlalu terkejut. Katak itu tahu bahwa ia telah mengatakan sesuatu yang salah, maka ia cepat-cepat menggelengkan kepalanya untuk menyangkalnya. Apa yang aku bilang? Seseorang pasti telah menyelinap masuk. Ayo kita cari orang itu. Aku harus menemukannya. Beraninya dia mencuri pemanggilanku. Aku akan memberinya pelajaran. Katak itu melompat ke depan mereka dengan tergesa-gesa. Lin Suan tahu bahwa katak ini pasti memiliki banyak rahasia di dalam hatinya. Namun, pihak lain pasti tidak akan mengatakannya keras-keras. Lupakan saja, sekarang bukan saatnya membicarakan hal-hal ini. Jika saatnya tiba, mari kita lihat siapa yang mengambil harta karun itu. Departemen politik dan hukum di sini tidak hancur. Katak itu sangat bersemangat. Tampaknya kita lebih unggul dari orang itu. Bisakah Anda memecah susunannya? Lin Suan bertanya. Katak itu memandang lama sekali dan berkata, tidak mudah untuk mematahkannya. Lin Suan memutar matanya. Apa yang bisa membuatnya senang? Katak itu juga marah sampai muntah darah. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di belakang mereka. Hanya sedikit dari Anda yang benar-benar berhasil menemukan tempat ini. Apakah Anda ingin orang tua ini membantu Anda memecahkan susunan itu? Mendengar suara itu, Lin Suan dan yang lainnya terkejut. Kemudian, mereka berbalik. Upil mata Lin Suan mengecil. Di sisi lain, Todd melompat dengan gila. Sial, apa-apaan ini. Beraninya kau mempermainkanku. Di belakangnya, sosok hitam pekat melayang. Aura di tubuhnya sangat misterius. Dia mengenakan jubah hitam besar, dan wajahnya tidak terlihat jelas. Pihak lainnya melayang di udara, tampak sangat mengerikan. Tentu saja, dia melompat seperti katak. Lin Suan terkejut. Kemudian, dia sangat gembira. Itu benar-benar kamu. Hantu tua, kau tidak jujur. Haha, tawa sosok itu. Bagaimana mungkin aku bersikap tidak baik? Bukankah aku sudah mengatakan bahwa kesempatan di planet takdir surga bergantung padamu? Aku bahkan tidak membawa muridku. Aku sudah sangat baik padamu. Ternyata sosok misterius itu tak lain adalah Heisan. Dia menghilang setelah memasuki planet takdir surga. Selama periode ini, tidak ada seorang pun yang melihatnya. Satu-satunya berita yang didengar Lin Suan adalah bahwa Heisan adalah orang pertama yang memadatkan teratai emas dao surgawi. Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Tampaknya pihak lain memang misterius. Dia tahu rahasia planet takdir surga. Kalau tidak, bagaimana dia bisa muncul di sini? Heisan juga terkejut. Kamu hebat. Kamu benar-benar berhasil datang ke sini. Di luar, para jenius dan murid utama yang tak terhitung jumlahnya menjadi gila. Mereka bahkan tidak berhasil memasuki istana emas. Anda juga tampaknya telah memperoleh banyak barang bagus, bukan? Sejujurnya, Heisan memang terkejut. Dia bisa datang ke sini karena dia pernah ke planet takdir surga sekali. Tapi di mana Lin Suan? Mengapa Lin Suan ada di sini? Tidak sembarang orang bisa memasuki istana emas Roland. Itu hanya kebetulan. Itu semua berkat orang ini. Lin Suan menunjuk katak itu. Heisan juga menoleh dan menampakkan ekspresi terkejut saat melihat katak itu. Auranya tidak biasa. Katak itu merinding. Ia menegangkan lehernya dan berkata, Si hitam tua, apa yang kau lihat? Apa kau belum pernah melihatku setampan ini? Mendengar ini, mulut Lin Suan berkedut. Heisan terdiam beberapa saat. Dia juga berkata, Bisakah aku menghajarnya? Tentu, terserah. Kulit orang ini sangat tebal. Lin Suan mengangkat bahu. Heisan tertawa aneh dan mulai menyerang. Sialan, beraninya kau menggertaku. Aku akan bertarung denganmu. Katak itu ingin melawan. Namun, hasilnya menyedihkan. Mobilnya babak belur dan lebam-lebam. Sial, bagaimana bisa situa hitam ini begitu kuat? Sang katak merasa sungguh tak dapat dipercaya. Terutama aura misterius yang datang dari pihak lain. Aura itu tidak dapat menembusnya. Sialan, dia orang yang luar biasa. Meskipun kultivasinya tidak terlalu kuat, Auranya terlalu misterius. Baiklah, nak, cepatlah dan temukan kesempatanmu. Aku akan menemukan kesempatanku. Setelah mengatakan itu, Heisan berbalik dan melayang pergi. Ayo kita pergi juga. Lin Suan dan yang lainnya melanjutkan perjalanan mereka lagi. Di luar Istana Emas Roland. Pada saat ini, para elit sudah mulai menyerang. Karena tidak ada harta karun yang terbang keluar selama periode ini, mereka tidak merasa puas. Terutama para murid utama, yang merupakan elit yang menakutkan. Mereka memutuskan untuk menyerang Istana Emas Roland. Jika mereka dapat menerobos pertahanan dan masuk, itu pasti akan menjadi kesempatan besar. Terutama para murid utama yang memimpin. Semua orang penuh percaya diri. Mereka mulai menyerang dengan gila-gilaan. Namun, hasilnya di luar harapan mereka. Mereka menyerang bersama selama lima hari, tetapi mereka tidak dapat menembus pertahanan sama sekali. Hal ini membuat mereka merasa putus asa. Mungkinkah mereka tidak bisa masuk sama sekali? Sial, bagaimana mungkin? Lei Zen, Kilin berkepala sembilan, Pangeran ketujuh, dan Pangeran pertama menggertakkan gigi mereka. Mereka tidak dapat menerima kenyataan ini. Sial, aku tidak percaya. Mereka menyerang dengan ganas lagi, tapi sia-sia. Tepat saat mereka putus asa, terjadi perubahan di Istana Emas Roland. Cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul di atas Istana Emas Roland. Pintunya terbuka. Akan tetapi, itu hanya berlangsung sebentar. Ini mengejutkan semua orang. Apa yang terjadi? Istana Emas Roland terbuka dengan sendirinya. Itu hebat. Mereka menunggu dengan tenang. Mereka menunggu saat pembukaan berikutnya, dan kemudian orang-orang ini akan bertarung. Semua orang ingin masuk, tetapi waktunya terlalu singkat. Orang-orang ini ingin menjadi yang pertama masuk. Pada akhirnya, semuanya buntu. Ketika pintu Emas Roland ditutup, tak seorang pun masuk. Semua orang muntah darah. Ah, sial, ini buruk. Mari kita berpisah dan masuk sesuai urutan. Pangeran ke-7 berjalan keluar dan berkata dengan suara keras. Tentu, saya akan menjadi orang pertama yang masuk. Kilin berkepala 9 sangat tampan. Suaranya tidak keras, tetapi terdengar jelas. 3.886 Kau sedang mencari kematian. Pangeran ke-7 sangat marah. Dia mengajukan usul ini karena dia ingin menjadi yang pertama masuk. Bagaimana dia bisa membiarkan pihak lain mendapatkan apa yang diinginkannya? Kilin berkepala 9 menoleh dan menatap lawannya. Dia sama sekali tidak takut. Jika kau ingin bertarung, aku akan menemanimu sampai akhir. Saran itu tentu saja tidak mungkin. Tidak ada satupun dari murid utama ini yang bersedia tunduk kepada yang lain. Oleh karena itu, ketika gerbang emas terbuka untuk kedua kalinya, orang-orang ini kembali dilanda kekacauan. Namun, Lei Zen berubah menjadi seberkas cahaya. Sepasang sayap petir muncul di punggungnya. Ada rune di atasnya. Tubuh roh petir dan garis keturunannya diaktifkan sepenuhnya. Hal ini memungkinkan kecepatannya mencapai titik ekstrim. Berdengung. Dalam sekejap, dia melesat maju. Detik berikutnya, dia menghilang dari istana emas. Sialan, beraninya kau. Pangeran ke-7 meraung dengan gila. Pangeran pertama juga meraung dan menyerang. Orang-orang di sekitarnya menjadi marah dan menyerang dengan ganas. Hukum-hukum itu bagaikan ombak, menutupi langit dan menutupi bumi saat mereka menerjang ke depan. Namun, istana emas ditutup. Energi itu hanya menimbulkan sedikit riak saat menghantam pintu. Itu tidak menyebabkan kerusakan sama sekali. Berengsek. Wajah tampan nine-headed kilin tertutup es. Yang lain juga menggertakkan gigi mereka. Sialan, kenapa dia membiarkan Lei Zen ini mengalahkannya. Hebat. Di sisi lain, pihak kota Dewa Petir bersorak. Murid utama mereka telah masuk dan dialah orang pertama yang masuk. Tidak hanya itu, dia satu-satunya yang masuk. Bukankah itu berarti seluruh istana emas telah menjadi halaman belakang Lei Zen? Dia dapat mengambil harta sebanyak-banyaknya yang dia inginkan. Memikirkan hal ini, orang-orang di kota Dewa Petir begitu gembira hingga mereka hampir pingsan. Yang lain tentu saja mengetahui hal ini. Oleh karena itu, mata mereka merah saat mereka menatap kota Dewa Petir dengan ekspresi tidak bersahabat. Berengsek. Pangeran ketujuh adalah orang pertama yang marah dan menyerang lebih dulu. Pangeran pertama juga menyerang. Bahkan kilin berkepala sembilan pun menyerang. Sialan, apa yang kalian coba lakukan? Penduduk kota Dewa Petir ketakutan hingga bulu kuduk mereka berdiri. Kalian tidak bisa melakukan ini. Mereka terpental dalam sekejap, sambil batuk-batuk mengeluarkan darah. Karena ada yang memimpin, para ahli lainnya tentu saja ikut menyerang. Dalam sekejap, penduduk kota Dewa Petir berteriak dengan sedih. Beberapa dari mereka terluka parah. Banyak dari mereka muntah darah secara gila-gilaan. Tentu saja, tidak ada yang meninggal. Tampaknya kota suci ini tahu batasnya. Mungkin, mereka takut pada Lei Zen. Lagipula, tidak diketahui pertemuan kebetulan macam apa yang menantang surga yang akan diperoleh seseorang setelah memasuki deretan petir itu. Mereka sekarang hanya menyerang untuk melampiaskan kemarahan di hatinya. Akan tetapi, meski demikian, kota Dewa Petir tetap ditangani dengan cara yang amat menyedihkan. Sialan, sialan. Beberapa murid menggertakkan giginya, tetapi mereka dihentikan oleh para ahli. Jangan khawatir. Tunggu Lei Zen keluar. Saat itu, kita akan bisa menyelesaikan semuanya. Ya, tunggu kakak senior Lei Zen. Orang-orang ini mulai menunggu dengan penuh harap. Di dalam istana emas. Dengan kilatan cahaya, sebuah siluet melesat di langit bagaikan sambaran petir. Dia adalah Lei Zen. Setelah dia masuk, dia mendongakkan kepalanya dan tertawa. Hahaha, hebat sekali. Dia benar-benar terlalu bersemangat. Dia adalah orang pertama yang datang, dan juga satu-satunya yang datang. Dia bisa memiliki harta sebanyak-banyaknya yang dia inginkan, jadi bagaimana mungkin dia tidak bahagia. Jauh di dalam istana emas, Roland. Katak itu terkejut. Sial, siapa yang membuat suara aneh itu? Mungkinkah itu hantu tua gunung hitam? Lin Suan juga menghentikan langkahnya dan mengerutkan kening. Itu bukan Hei San, itu orang lain. Seseorang telah masuk. Ayo, kita pergi dan lihat. Lin Suan tentu saja tahu bahwa beberapa keributan di luar bisa didengar. Selama kurun waktu ini, para ahli dan jenius di luar sana telah menyerang dengan gila-gilaan. Kalau dipikir-pikir, pasti ada yang berhasil. Dia bertanya-tanya berapa banyak orang yang masuk kali ini. Apakah orang-orang dari Peerless City ada di antara mereka? Dan Kiwer dan King Cheng, apakah mereka ada di sini? Apakah Ruzilong dan Iblis Utara datang? Lin Suan sangat khawatir mengenai hal ini, jadi dia bersiap untuk pergi dan melihatnya. Sialan, nak, kau tidak akan mencari harta karun. Lupakan saja, aku akan pergi bersamamu. Katak itu berteriak dua kali dan menyadari bahwa Lin Suan tidak berbalik, jadi ia hanya bisa mengikuti. Sebenarnya mereka juga telah menyadari bahwa selain harta karun di awal yang lebih mudah diperoleh, harta karun yang tersisa memiliki segel yang sangat kuat dan sulit untuk ditembus. Istana emas ini mungkin memiliki beberapa rahasia lainnya. Lin Suan tidak terburu-buru. Dia harus mencari tahu siapa yang masuk. Di sisi lain, Lei Zen berhenti tertawa dan mulai melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Ola yang luas itu memiliki terowongan yang memanjang ke segala arah. Terowongan itu tidak berdasar, dan tidak seorang pun tahu kemana terowongan itu mengarah. Tapi kalau dipikir-pikir, jalan manapun yang diambilnya, pasti ada harta karunnya. Dia mengambil jalan utama, berubah menjadi petir, dan terbang maju dengan cepat. Setelah terbang beberapa saat, dia berhenti. Apa yang sedang terjadi? Matanya terbelalak seolah dia melihat hantu. Senyum puasnya membeku di wajahnya. Lin Woody, itu kamu. Sialan, bagaimana ini mungkin? Bagaimana Anda bisa ada di sini? Lei Zen berteriak gila. Dia hampir menjadi bingung. Bukankah dia satu-satunya yang datang? Mengapa ada orang lain di sini? Lagi pula, pihak lainnya ada di depannya. Mungkinkah pihak lain sudah datang? Bagaimana mungkin, mereka telah menjaga istana emas selama ini? Selama periode ini, mereka sama sekali tidak memperhatikan sosok Lin Suan, apalagi hal sebesar itu seperti seseorang yang datang. Itu pasti akan membuat mereka khawatir. Oleh karena itu mereka yakin tidak seorang pun dapat masuk. Namun, pihak lain telah muncul di sini. Lei Zen benar-benar bingung. Di depan, Lin Suan juga berhenti, memperlihatkan sedikit keterkejutan. Lalu, dia mencibir. Aku jadi bertanya-tanya siapa orang itu? Jadi kamu, si pecundang. Kenapa hanya kamu? Di mana pusat kekuatan kota Dewa Petir? Berhentilah bersembunyi dan keluarlah segera. Oh ya, di mana pangeran gagak emas dan kilin berkepala sembilan. Biarkan mereka berdua datang dan mati. Apakah anda sedang mencari kematian? Mendengar kata pecundang, Lei Zen sangat marah hingga muntah darah. Nak, aku tidak butuh siapapun lagi. Aku bisa menghadapimu sendirian. Lei Zen menggertakkan giginya. Kekalahan dari pihak lain terakhir kali merupakan penghinaan besar baginya, jadi dia harus membunuh untuk bisa kembali bangkit. Hanya denganmu. Lin Suan meremehkan. Kamu bukan lawanku. Lei Zen muntah darah. Jangan remehkan aku. Kekuatanku saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan aku bahkan memperoleh harta karun. Apakah kau benar-benar berpikir kau dapat mengalahkanku sekarang? Sudut mulutnya terangkat membentuk senyum dingin. Memang, dia mempertaruhkan nyawanya dan memperoleh harta karun. Dia memperoleh selembar kertas jimat, kertas jimat yang sangat kuno. Ada dao besar yang terukir di atasnya, dan dia tidak tahu siapa yang mengukirnya. Namun, kekuatannya tak tertandingi. Ada pedang panjang terukir di atasnya. Setelah Lei Zen mendapatkannya, dia mempelajarinya dan menemukan bahwa selama dia menuangkan energinya ke dalamnya, pedang panjang di kertas jimat akan muncul dan digunakan sebagai senjata. Kekuatannya jauh lebih kuat dari senjata suci biasa. Itu adalah senjata suci tingkat tinggi yang dapat mencapai tingkat bulan. 3.887. Itu sungguh luar biasa. Perlu diketahui bahwa sangat sulit bagi orang biasa untuk memiliki senjata suci. Bahkan jika mereka memilikinya, itu hanyalah senjata suci tingkat rendah. Sudah sangat langka untuk memiliki senjata orang suci tingkat menengah, apalagi senjata orang suci tingkat tinggi. Meskipun jimat ini bukan senjata suci, ia dapat meletus dengan kekuatan senjata suci tingkat tinggi. Tentu saja ada kekurangannya, yaitu waktu dan berapa kali alat itu bisa digunakan. Lei Zen menduga bahwa benda ini ditinggalkan oleh seorang santo super kuno dan dapat digunakan 3 hingga 5 kali. Jumlah penggunaannya tidak banyak, tetapi cukup untuk membunuh lawan. Ini setara dengan kartu truf, dan Lei Zen berencana untuk menggunakannya sejak awal. Nak, akanku beritahu kau betapa kuatnya aku. Lei Zen mengeluarkan jimat kuno dan melepaskan energinya. Jimat kuno itu bersinar terang, dan pedang petir muncul di tangannya. Aura yang dipancarkannya terlalu mengerikan. Lei Zen saat ini yakin bahwa ia dapat bertarung melawan seorang sein kecil. Sial, benar-benar ada harta karun. Katak itu berseru, begitu pula Lin Suan. Dia menyipitkan matanya. Apakah aura ini adalah senjata suci tingkat tinggi? Bukan, itu bukan senjata orang suci kuno, melainkan sesuatu yang mirip dengannya. Tampaknya Lei Zen ini juga mengalami pertemuan yang beruntung. Lin Suan terkejut. Ini sudah sangat menakjubkan. Orang harus tahu bahwa pedang tak tertandinginya hanyalah senjata suci tingkat menengah di level bulan. Bagaimanapun, pedang itu ditempa berdasarkan senjata Raja Suci. Itu lebih merupakan simbol status. Selain pedang tak tertandingi, Lin Suan juga memiliki tombak penghancur besar. Ini adalah senjata warisan, jadi Lin Suan tidak tahu tingkatan spesifiknya. Tapi kalau dipikir-pikir, itu pasti sangat misterius dan kuat. Bagaimanapun, kekuatan Lin Suan telah meningkat, dan dia merasakan bahwa kekuatan tombak penghancur besar juga meningkat. Selain itu, dia belum pernah melihat senjata suci tingkat tinggi. Dia tidak menyangka lawannya memiliki sesuatu yang serupa. Nak, kau takut. Jika kau takut, berlututlah dengan patuh. Lei Zen mulai tertawa gila. Lin Suan mendengus dingin. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Aku tidak perlu berurusan langsung dengan pecundang sepertimu. Kodok, kamu sudah bangun. Lin Suan menendang Kodok itu. Aku akan memberimu kesempatan untuk membuktikan kemampuanmu. Kalahkan dia untukku. Sialan, bocah, jangan bertindak terlalu jauh. Katak itu juga marah. Aku bukan adikmu, jadi apa hakmu memerintahku? Lin Suan berkata, jika kau mengalahkannya, lain kali aku akan memberimu tiga tetes sum-sum naga lagi. Sialan, nak, kau orang yang menepati janjimu. Aku akan bertarung dengannya. Katak itu menoleh dan menatap Lei Zen. Kemarilah dan berlutut di hadapanku, dengan patuh mengakui kekalahan. Lei Zen sangat marah. Seekor katak berani pamer di depannya. Lin Woody, apa maksudmu? Apakah kamu takut melawanku? Lin Suan mengangkat bahu. Kau bukan tandinganku. Aku akan membiarkan bawahanku bertarung. Katak itu pun marah besar. Sialan, beraninya kau mengabaikanku. Aku akan memukul wajahmu sampai mekar. Ia membuka mulutnya dan mengeluarkan cairan hijau beracun. Cairan itu menyebar di antara langit dan bumi dan menyapu ke arah Lei Zen. Kau sedang mencari kematian. Aku akan membunuhmu hari ini, lalu membunuh anak itu. Mata Lei Zen bersinar dengan kilatan petir yang mengerikan. Dia benar-benar marah. Kekuatan petir meledak dari tubuhnya. Kekuatan itu tak tertandingi, menyebabkan seluruh dunia berguncang. Katak itu bahkan lebih sombong. Saat aku menguasai dunia, kakekmu bahkan belum lahir. Ledakan. Lei Zen tidak tahan lagi dan menyerang. Sebuah tinju mengerikan meledak ke segala arah. Langit dipenuhi petir. Dia tidak perlu menggunakan jurus pamungkasnya untuk menghadapi seekor katak. Karena itu, dia menyingkirkan jimat kertas itu. Dari sudut pandangnya, dia akan mampu menembus kodok itu dengan satu serangan. Akan tetapi, segala sesuatunya berada di luar harapannya. Kekuatan katak itu berada di luar imajinasinya. Katak itu bergerak bebas di antara langit dan bumi. Setelah tersambar petir, tubuhnya berubah menjadi hitam dan mengeluarkan suara memilukan. Sialan, beraninya kau menyerangku. Aku akan memuntahkanmu sampai mati. Cairan hijau beracun itu menyebar ke langit dan bumi, melelehkan petir. Katak itu menyerang ke depan. Sambil berteriak ia menyemburkan gelombang suara. Dao tertinggi melonjak dan hukum menyebar. Gelombang suara bagaikan bila pedang surgawi yang tak tertandingi yang menyerang Lei Zen. Kau sedang merayu kematian. Lei Zen sangat marah. Bagaimana seekor katak bisa begitu kuat? Dia menyerang dengan gila-gilaan. Mereka berdua bertarung. Satu gerakan, dua gerakan. Dalam sekejap mata, seratus gerakan telah berlalu. Lin Xuan berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan menyaksikan pertempuran itu. Beranikah kau menyebut dirimu seorang jenius yang tak tertandingi? Saya pikir sebaiknya Anda pulang dan menjual ubi jalar. Ah! Lei Zen sangat marah hingga muntah darah. Sungguh memalukan. Dia tidak bisa mengalahkan seekor kodok setelah lebih dari seratus gerakan. Kodok itu juga berteriak. Sial! Kekuatan anak ini tidak buruk. Dia benar-benar bisa bertarung denganku begitu lama. Menarik! Lihat gerakan pamungkasku. Seberkas cahaya melesat keluar. Cahaya itu seperti matahari terbenam berwarna merah menyala yang bergulir di langit, menghancurkan petir. Lei Zen terkejut dan segera mundur. Namun, panjang sinar cahaya itu berada di luar imajinasinya. Dalam sekejap mata, dia dikepung. Lalu, ia dengan cepat menangkapnya. Tinju katak dewa. Katak itu mengangkat capitnya dan menamparkan dengan dahsyat. Tubuh Lei Zen dikelilingi oleh petir. Meskipun pertahanannya kuat, beberapa tamparan mendarat di wajahnya, meninggalkan bekas cakaran di wajahnya. Mata Lei Zen langsung memerah. Pergi ke neraka. Kekuatan guntur yang tak tertandingi meletus. Sepasang sayap guntur di punggungnya berubah menjadi bilah surgawi. Namun, saat katak itu menyerang, racunnya pun keluar dan meresap ke dalam tubuh Lei Zen sedikit demi sedikit. Saat ini, Lei Zen diracuni. Wajahnya agak hijau. Hahaha, kodok itu tertawa. Sekarang kau tahu betapa kuatnya aku. Cepatlah berlutut. Pergi ke neraka. Lei Zen benar-benar marah. Dia mengeluarkan kartu trufnya. Kertas jimat itu berubah menjadi pedang surgawi dan dipegang di tangannya. Dengan satu pedang, ia membelah hukum racun yang memenuhi langit. Ia menebas tubuh katak itu dan membuatnya terpental. Mari kita lihat bagaimana kamu mati. Pedang ini pasti akan menghancurkan jiwa pihak lain, kan? Katak itu terbang mundur dan berteriak di udara. Sialan, kau berani menyerangku secara diam-diam. Aku akan bertarung denganmu. Apa yang terjadi? Tidak mati. Bagaimana ini mungkin? Ini adalah artefak suci tingkat tinggi. Lei Zen hampir linglung. Seperti apa bentuk fisik katak ini? Mengapa rasanya lebih kuat dari tubuh roh gunturnya? Katak itu berlari maju, tetapi segera berteriak kembali. Sialan, bocah, jika kau punya kemampuan, jangan gunakan artefak suci itu. Pedang petir di tangan lawannya terlalu mengerikan. Pedang itu mengenai katak itu hingga memuntahkan darah. Sial, aku tidak mau bermain lagi. Bertengkar saja dengannya. Katak itu ingin mundur, tetapi Lin Suan berkata, tidak perlu, aku akan meminjamkanmu artefak suci. Dia mengeluarkan tombak penghancur besar dan melemparkannya ke pihak lain. Di sini, kalahkan dia. Sial, ini hal yang bagus. Katak itu mengambil tombak penghancur besar, matanya merah. Nak, dari mana kau mendapatkan harta karun ini? Bisakah kau memberikannya padaku? Katak itu ingin menyembunyikannya secara diam-diam, tetapi Lin Suan menamparnya dan melemparkannya ke udara. Cepatlah dan kalahkan dia. Katak itu meludah. Lihat aku mengurusmu. Dia memegang tombak penghancur besar dan menyerang Lei Zen. Keduanya bertarung dengan dahsyat. Lei Zen sangat marah. Ini adalah pertarungan paling menyedihkan yang pernah dia hadapi. Awalnya, dia berpikir bahwa kalah dari Lin Woody adalah aib terbesar dalam hidupnya. Tetapi sekarang, tampaknya hal itu sama sekali bukan masalah. Karena sekarang, kemungkinan besar dia akan dikalahkan oleh seekor katak. Jika ini menyebar, apakah dia masih punya muka untuk hidup? 3.888 Sialan Lin Woody, apakah kau berani melawan aku sampai mati? Lei Zen meraung dengan gila. Kau bahkan tidak bisa mengalahkan seekor kodok pun. Apa kau pikir kau punya hak untuk melawanku? Mari kita bicara setelah kau mengalahkan bawahanku. Lin Suan melambaikan tangannya. Berengsek, aku sangat marah. Lei Zen memuntahkan darah. Katak itu juga tidak senang. F asterisk cek, bocah, siapa bawahanmu? Apa maksudmu? Membunuh. Tiba-tiba, kekuatan dalam tubuh Lei Zen meledak. Ia berubah menjadi aliran cahaya yang langsung menerobos garis pertahanan kodok dan menyerang Lin Suan. Dia tidak dapat menahannya lagi, akhirnya dia meledak dengan kecepatan yang tak tertandingi. Pada saat yang sama, pedang jimat di tangannya melepaskan cahaya dingin yang menusuk. Dia ingin menggunakan seluruh kekuatannya untuk membunuh pihak lain dalam satu serangan. Kecepatan Lei Zen sangat cepat. Sebelumnya, ia mengandalkan kecepatan ini untuk menjadi orang pertama yang memasuki istana emas. Sekarang setelah dia menggunakannya, dia langsung muncul di depan Lin Suan. Mati. Pedang jimat itu jatuh, dan kekosongan di sekitarnya runtuh. Huff, kau terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Lin Suan mendengus dingin. Jiwa pedang naga agung raung, dan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari tangannya, membentuk diagram sepuluh ribu naga. Dengan lambayan telapak tangannya, Wan Long Tu terbang dan menangkis pedang itu. Sebuah suara nyaring terdengar, dan sembilan langit dan sepuluh daratan bergetar. Katak juga terlempar karena kekuatan ini. Diagram sepuluh ribu naga meraung dan memblokir serangan yang mengejutkan ini. Lin Suan menatap Lei Zen. Apakah begitu gegabuh? Aku akan memenuhi keinginanmu. Dia menyerang lagi dengan telapak tangannya. Pada saat ini, hukum kematian memenuhi telapak tangannya, dan telapak tangan hitam pekat itu langsung menamparkan tubuh Lei Zen. Aura kematian menyerbu tubuh Lei Zen dan meledak dengan dahsyat. Tidak, bagaimana ini mungkin? Lei Zen sudah terkejut karena pihak lain dapat memblokir serangannya. Namun sekarang, hukum pihak lain telah merenggut nyawanya. Hal ini membuatnya makin ketakutan. Brengsek. Lei Zen langsung mundur. Dia menyadari bahwa itu tidak ada gunanya. Hukum kematian mengunci dirinya. Dia bisa menggunakan pedang jimat untuk menebas semua hukum. Namun, aura kematian muncul di tubuhnya. Organ-organ dalamnya dengan cepat membusuk. Perasaan kematian menyerbu dalam hatinya. Ah! Dia mengangkat kepalanya ke langit dan meraung. Rune petir yang tak berujung menyambar tubuhnya. Tubuh roh petirnya telah terbuka sepenuhnya. Aura kehancuran yang mengerikan bergemuruh di dalam tubuhnya. Dia ingin menghapus kekuatan kematian. Bocah nakal, beraninya kau menipuku. Wajah Lei Zen sangat pucat. Menjebakmu. Huff! Lin Suan mendengus dingin. Aku sudah mengatakan bahwa kau bukan tandinganku, tetapi kau tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati. Kau hanya harus melawanku. Dia tidak bisa menyalahkan siapapun kecuali dirinya sendiri karena mencari kematian. Biarkan aku perlihatkan serangan terkuatku. Wajah Lei Zen menjadi gelap saat dia bergerak. Jimat pedang surgawi dilepaskan, dan kekuatan garis keturunannya diaktifkan dengan cepat. Dia ingin membunuh lawannya dengan satu serangan. Namun, pada saat itu, sebuah sosok putih muncul di belakangnya. Sosok itu adalah Little White. Dia mengangkat kaki kecilnya dan menamparkan kepalanya. Lei Zen langsung menjadi pusing. Haha, ini kesempatan bagus untuk melihat seni katak abadi milikku. Cahaya berkelap-kelip di tubuh katak itu dan sesosok hantu besar melesat keluar. Bahkan Lin Suan terkejut dengan kekuatan serangan ini. Orang ini benar-benar punya kartu truf. Lei Zen dalam kondisi yang menyedihkan. Tak perlu dikatakan lagi, dia terlempar dan ada banyak retakan di tubuhnya. Berengsek. Setelah pusingnya hilang, dia akhirnya sadar kembali. Namun, kekuatan serangan ini telah menghancurkannya berkeping-keping. Tidak. Lei Zen hampir menangis, matanya berkaca-kaca. Dia benar-benar dikalahkan oleh kodok itu. Perasaan ini bahkan lebih buruk dari kematian. Di luar Istana Emas Roland, semua orang menunggu dengan cemas. Pertama, mereka tidak tahu kapan Raja akan membukanya lagi. Selain itu, mereka lebih khawatir tentang peluang macam apa yang diperoleh Lei Zen di Istana Emas Raja. Para elit atas tidak sanggup menanggungnya. Harta karun itu ada tepat di depan mereka, dan mereka hanya bisa menyaksikan orang lain merampasnya. Ledakan. Mereka menunggu dengan sabar di tengah ketidaksabaran dan kegelisahan mereka. Pada saat itu, pintu Istana Emas Roland tiba-tiba terbuka, dan seberkas cahaya terbang keluar. Apa yang terjadi? Apakah ada yang keluar? Tidak. Harta karun. Istana Emas Roland telah mulai menyebarkan harta karun. Orang-orang ini semua gembira karena hal yang sama telah terjadi beberapa kali sebelumnya. Misalnya, Kilin berkepala sembilan dan yang lainnya telah memperoleh harta karun sebelumnya. Sekarang setelah mereka melihat situasi yang sama, mereka menyerang lagi. Kalian semua, enyahlah. Harta karun itu milikku. Pangeran gagak emas meraung dan kawanan gagak emas memenuhi langit. Dia akan membunuh siapa saja yang berani menghentikannya. Dia benar-benar marah karena tidak bisa menjadi orang pertama yang masuk. Hal ini membuatnya sangat tertekan. Dia menyerang tanpa ampun. Pangeran pertama ras bulan baru menyapu seluruh area dengan cahaya bulan yang tak terhitung jumlahnya. Kilin berkepala sembilan bahkan lebih mengerikan. Cahaya mengerikan menyapu seluruh area, membuat siapapun tidak mungkin mendekatinya. Para makhluk kuat dan jenius lainnya di sekitarnya juga melakukan hal yang sama. Namun tak lama kemudian, mereka tercengang. Mereka menyadari bahwa bukan harta karun yang keluar, melainkan seseorang. Apalagi mereka mengenali orang ini. Bukankah ini Lei Zen? Mengapa dia keluar? Apa yang sudah terjadi? Suasana menjadi sunyi. Pangeran gagak emas, pangeran pertama, dan yang lainnya juga tampak bingung. Lei Zen tampak sangat aneh. Rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat, dan matanya merah. Bahkan ada air mata di sudut matanya. Yang mengejutkan semua orang adalah bahwa cahaya di tubuhnya redup, dan ada tanda di wajahnya. Apakah dia sedang diserang seseorang? Mungkinkah dia telah dipukuli? Dilihat dari bekas cakarnya, itu pasti binatang iblis. Mungkinkah ada binatang iblis penjaga di istana emas Roland? Begitu kata-kata itu keluar, semua orang menarik nafas dingin. Penduduk kota Dewa Petir hampir pingsan. Mustahil. Mereka tidak dapat mempercayainya. Mimpi dan harapan mereka hancur. Sebelumnya, Lei Zen, murid utama mereka, telah melampaui semua orang dan memasuki perbendaharaan sendirian. Mereka merasa bahwa ia memiliki masa depan yang cerah di depannya. Namun sekarang, Lei Zen baru saja keluar tak lama setelah dia masuk. Sepertinya dia tidak kembali dengan membawa muatan penuh, tetapi dipukul keluar oleh seseorang. Bisakah pemandangan seperti itu menghasilkan harta karun? Mereka merasa putus asa. Orang-orang dari kota suci lainnya bersorak gembira. Seorang iblis besar dari kota seribu iblis keluar dan mengepalkan tinjunya. Mengapa Tuan Muda Lei keluar begitu cepat? Aku penasaran seperti apa istana emas Roland. Apakah ada tumpukan harta karun yang bisa diambil di suatu tempat? Para elit dari Ras Bulan Baru keluar dan tertawa. Tuan Muda Lei terluka. Mungkinkah ada binatang iblis yang kuat yang bahkan Tuan Muda Lei tidak dapat kalahkan? Para elit dari Golden Crow Rache mendengus. Sampah, kau hanya membuang-buang tempatmu. Orang-orang itu juga berdiskusi. Bahkan seseorang sekuat Lei Zen berada dalam kondisi yang menyedihkan. Tentu saja, beberapa elit bersikap meremehkan. Lei Zen tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Dialok-olok oleh begitu banyak orang, Lei Zen merasa ingin muntah darah. Dia tidak dapat menahannya lagi dan meraung. Air mata mengalir dari sudut matanya. Sialan kau, Lin Woody. Aku akan melawanmu sampai mati. 3.889 Mereka mengira mereka akan lebih kuat dari Lei Zen dan tidak akan berada dalam kondisi menyedihkan seperti ini. Namun mereka semua tercengang ketika mendengarnya. Bahkan pikiran mereka pun menjadi kosong. Apa yang sedang terjadi? Apa yang diteriakkan Lei Zen? Lin Woody. Bukankah dia dipukuli oleh binatang penjaga? Apa hubungannya dengan Lin Woody? Mungkinkah Lin Woody mengalahkan Lei Zen hingga keluar dari istana? Semua orang menarik nafas dingin ketika memikirkan hal itu. Tidak mungkin. Bukankah Lei Zen yang pertama masuk? Kapan Lin Woody masuk? Tidak mungkin. Dia sama sekali tidak muncul. Dia bahkan belum melihat istana emas. Bagaimana mungkin dia ada di dalam? Para elit kota suci menggelengkan kepala dengan panik. Namun, kata-kata Lei Zen terlalu aneh dan membuat mereka sangat bingung. Gao Yue, Li Hong Siu, dan yang lainnya juga terkejut. Lin Woody. Mungkinkah dia ada di dalam? Anak ini sedikit menarik. Li Hong Siu menyipitkan matanya. Murong King Cheng juga tersenyum. Kakak Xuan memang pantas dengan reputasinya. Dia benar-benar datang lebih awal. Memang, setelah sekian lama, Murong Cheng Cheng sangat khawatir tentang apa yang telah terjadi. Namun sekarang tampaknya kekhawatirannya tidak perlu. Dengan kekuatan Lin Xuan, dia tidak perlu mengkhawatirkannya sama sekali. Dia sudah memasuki istana emas terlebih dahulu. Naga Merah, Iblis Utara, dan penduduk kota Hu Shuang yang bersembunyi dalam kegelapan juga terkejut ketika mendengar itu. Itu kakak senior tertua. Kakak senior tertua mengalahkan Lei Zen. Sial, anak itu masuk. Bagaimana dia melakukannya? Naga Merah dan yang lainnya juga terkejut. Tentu saja, sebagian orang tidak mempercayainya. Lucu sekali, bagaimana mungkin Lin Woody ada di dalam? Dari apa yang saya lihat, sebagian orang tidak dapat menahannya lagi dan mulai mencari-cari alasan, bukan? Orang-orang dari klan Gagak Emas dan kota Iblis segudang memandang Lei Zen dengan sedikit ejekan di mata mereka. Orang-orang dari kota Dewa Petir mengelilinginya. Kakak senior, apa yang terjadi? Iya, apa yang terjadi? Kenapa kamu keluar lebih awal? Wajah Lei Zen menjadi gelap. Apa yang harus dia katakan? Apakah dia dipukuli oleh seekor katak? Kalau dia sudah ngomong gitu, gimana dia bisa nunjukin mukanya? Seluruh dunia mungkin akan menertawakannya. Karena itu, dia hanya bisa diam saja. Akhirnya, ketika ditanya dengan cemas, dia berkata bahwa di dalam sana sangat berbahaya. Itu sama sekali bukan tempat yang bisa dimasuki sembarangan. Belum lagi saya, kalau ada orang lain yang ikut masuk juga pasti celaka. Jika Anda tidak percaya, tunggu dan lihat saja. Dia hanya bisa menggertakkan giginya dan mundur ke kejauhan, tetapi hatinya masih muram. Lei Zen tidak bisa. Kamu pikir kamu layak berada di level yang sama dengan kami? Pangeran Gagak Emas menonjol dengan ekspresi jijik. Kilin berkepala sembilan menganggukkan kepalanya juga. Kau mungkin yang terlemah di antara semua murid utama. Saya pikir Anda memiliki kekuatan untuk mencapai peringkat Pilgrim, tetapi sekarang tampaknya Anda masih perlu berlatih selama 300 tahun lagi. Pangeran pertama klan bulan baru juga keluar. Saudara Lei Zen, Anda bisa istirahat dulu. Mari kita bergerak. Lagi pula, jika Anda menyerang lagi, itu akan membuang-buang tempat. Diejek banyak orang, Lei Zen pun menjadi sangat marah hingga darah mengalir dari sudut mulutnya. Orang-orang di kota Dewa Petir juga sangat tertekan. Dan sebelumnya, mereka pernah diserang oleh orang-orang ini dan dipukuli dengan sangat parah. Namun, mereka menerimanya. Asalkan Lei Zen bisa mengeluarkan harta surgawi, itu akan sepadan. Namun sekarang, mereka telah menderita kerugian ganda. Mereka telah dipukuli tanpa alasan, dan Lei Zen juga telah tersingkir. Selanjutnya, bentuklah formasi besar bulan segudang dan jebak mereka. Selama kamu menjebak mereka sebentar, aku bisa masuk. Pangeran pertama klan bulan baru mulai memberi perintah kepada para ahli di sampingnya. Para ahli itu memegang formasi di tangan mereka, siap bergerak kapan saja. Setelah menunggu selama dua hari, istana emas akhirnya dibuka kembali. Semua orang bertarung dengan gila-gilaan. Lei Zen tidak menyerang, begitu pula penduduk kota Dewa Petir. Pangeran gagak emas menyapu area tersebut dengan ribuan api. Kilin berkepala sembilan bahkan lebih mengerikan, aura iblisnya membumbung tinggi ke langit. Pada akhirnya, pangeran pertama klan bulan barulah yang masuk. Formasi besar bulan segudang diaktifkan dan pangeran pertama membawa beberapa artefak suci untuk mendukung formasi, menghalangi lawannya sejenak. Detik berikutnya, dia berhasil masuk. Besar. Orang-orang klan bulan baru bersorak ke girangan. Mereka melihat harapan yang tak terbatas. Berengsek. Pangeran gagak emas menghancurkan sembilan langit dan sepuluh bumi, membakar tanah di bawahnya menjadi abu. Dia sangat marah dan tidak masuk lagi. Wajah tampan kilin berkepala sembilan pun berubah pucat. Dia gagal kali ini, tetapi dia harus masuk lain kali. Temukan makhluk hampa itu untukku. Dia akan menggunakan beberapa kartu trufnya. Putri, situasinya tidak baik. Pangeran pertama telah datang. Orang-orang Gao Yue tampak khawatir. Meskipun mereka semua berasal dari klan bulan baru, mereka seperti api dan air. Tidak masalah, kita tunggu saja. Gao Yue juga tenang. Meskipun pangeran pertama kuat, dia tidak jauh lebih lemah dari Lei Zhen. Jika Lei Zhen dipukuli habis-habisan, apakah menurutmu pangeran pertama akan berakhir baik? Lagi pula, ini tampaknya ada hubungannya dengan Lin Woody. Kami tidak terburu-buru. Li Hong Siu, Murong King Cheng, dan bahkan wanita misterius berpakaian hitam semuanya menunggu dan menonton. Lei Zhen membuka matanya dan mendengus. Kau tidak tahu apa yang baik untukmu. Apakah kau pikir ada harta karun di dalamnya? Masuk ke dalamnya berarti bunuh diri. Ketika dia mengatakan hal itu, semua orang terkejut lagi. Apa maksud Lei Zhen? Apa yang ada di dalamnya? Akan tetapi, tidak peduli bagaimana mereka bertanya, Lei Zhen tidak berbicara. Pada saat itu, dia harus segera memulihkan kultifasinya. Dia telah kalah dari kodok sebelumnya. Selain itu, Lin Xuan memiliki semacam hukum kematian yang dapat menghilangkan vitalitasnya. Ini membuatnya merasa seperti sedang menghadapi musuh besar. Yang lebih hina lagi, bunga jalan yang baru saja dipadatkannya malah dirampas semua oleh pihak lain. Jumlahnya hampir 2.000. Hatinya berdarah. Kali ini giliran pangeran pertama kelan bulan baru yang menunggu dengan penuh harapan. Namun tiga hari kemudian, orang-orang ini putus asa. Yang lainnya juga tercengang. Ternyata tiga hari kemudian, pangeran pertama juga dipukuli. Rambutnya acak-acakan, tubuhnya berlumuran darah, dan banyak bekas cakaran di wajahnya. Berengsek, Lin Woody, aku akan membunuhmu. Setelah pangeran pertama keluar, dia meraum dengan gila. Dia begitu marah hingga asap putih mengepul dari tubuhnya. Apa yang terjadi? Apakah pangeran pertama juga kalah? Orang-orang itu tercengang. Dia tidak lebih lemah dari para murid utama. Bahkan kedua murid utama pun mengalami kekalahan di dalam. Apa sebenarnya yang ada di dalam? Mengapa pihak lain memanggil Lin Woody setelah keluar? Mungkinkah Lin Woody benar-benar ada di dalam? Pada saat itu, semua orang sangat terkejut. Pada saat yang sama, mereka sangat penasaran. Apa yang ada di dalam? Mustahil. Pangeran pertama. Yang mulia. Orang-orang dari klan bulan baru bergegas mendekat dengan panik. Mata mereka dipenuhi dengan keputus asaan. Gao Yue menghela nafas lega. Mereka benar-benar gagal. Gao Yue, di sisi lain, merasa ada yang aneh dengan sekelilingnya. Jika pihak lain memanggil Lin Woody, itu berarti Lin Woody ada di dalam. Namun, melihat luka-luka di tubuhnya, jelaslah bahwa ia dilukai oleh monster. Apakah ada monster yang sangat kuat di sisi Lin Woody? 3890. Bukan hanya Gao Yue, yang lain juga menebak-nebak. Hanya Lei Zhen yang menyeringai. Huff, sudah kubilang masuk ke dalam sama saja dengan mencari kematian. Sekarang, dia merasakan Sadenfrude kebahagiaan yang meluap-luap. Tampaknya begitu, pihak lainnya juga dikalahkan oleh katak. Sejujurnya, sekarang setelah dia bertemu seseorang yang mengalami situasi serupa, dia merasa sedikit berkurang depresinya. Lagi pula, jika ia dikalahkan oleh kodok, maka ia akan ditertawakan oleh dunia. Namun jika banyak murid utama yang dikalahkan oleh kodok, maka itu berarti kodok ini tidak ada bandingannya. Dapat dimengerti bahwa mereka gagal. Lei Zhen sekarang ingin sekali melihat Kilin berkepala sembilan dan pangeran ketujuh gagak emas masuk dan dikalahkan oleh katak itu. Pangeran pertama menoleh dan menatap deretan petir itu, menggertakkan giginya. Ia ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Mereka semua berada di perahu yang sama. Di sekelilingnya, selain orang-orang dari klan Bulan Baru, ada juga orang-orang dari kota Suci. Para petinggi klan gagak emas dan kota iblis turut menanyakan kabar tersebut. Pangeran pertama lebih baik mati daripada mengatakan sepatah katapun. Itu terlalu memalukan. Setelah dia masuk, dia melihat Lin Woody. Dia tidak bisa mempercayainya. Kemudian dia bergerak, tetapi Lin Woody tidak bergerak sama sekali. Sebaliknya, kodoklah yang mengalahkannya. Bagaimana dia bisa berani mengatakan hal itu? Sungguh memalukan jika dikalahkan oleh seekor katak. Kembalilah, tidak perlu bertanya. Memangnya kenapa kalau itu Lin Woody? Kilin kepala sembilan berkata dengan suara yang dalam. Pangeran gagak emas sangat kuat. Dua potong sampah tidak akan bisa mengalahkan Lin Woody. Aku sendiri yang akan membunuhnya. Semua orang terkejut. Kedua orang ini masih sangat percaya diri. Harus dikatakan bahwa mereka terlalu terkejut. Di antara murid-murid utama, kedua orang ini juga memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Benarkah Lin Woody yang ada di dalam? Tampaknya pertempuran yang mengejutkan akan terjadi, tetapi mereka tidak dapat melihatnya sama sekali. Semua orang menunggu lagi, menunggu istana emas dibuka. Pada saat ini, di dalam istana emas, Lin Xuan sangat gembira. Sekarang ia merasa seperti sedang menunggu kelinci. Tapi, tampaknya hanya satu orang yang bisa masuk pada satu waktu, dan mereka yang baru saja datang semuanya adalah murid utama. Itu hanyalah seekor domba gemuk. Benar saja, Lei Zen dan Pangeran pertama datang satu demi satu dan dikalahkan. Semua bunga dao di pihak lain direnggut. Ini cukup untuk mengembunkan teratai emas dao surgawi yang kedua. Tentu saja. Teratai emas dao surgawi kedua muncul di samping Lin Xuan. Dua bunga teratai emas menari mengelilinginya. Dengan bunyi, ledakan, suara gemuruh keluar dari tubuhnya. Apakah dia akan menerobos? Lin Xuan tercengang. Mereka akhirnya tiba. Orang harus tahu bahwa dengan tubuh dewa dan jiwa pedang naganya, akan jauh lebih sulit baginya untuk mencapai terobosan dibandingkan dengan orang lain. Namun, selama kurun waktu ini, ia telah memadatkan teratai emas dao agung dan memakan teratai api berusia 20 ribu tahun. Baru-baru ini, ia bahkan memakan sum-sum naga kelas dunia. Harta karun surga dan bumi yang tertinggi ini akhirnya meletus pada saat ini. Hal ini memungkinkan kultifasi Lin Xuan membuat terobosan lainnya. Dari lapisan surgawi keempat bagian tengah hingga lapisan surgawi keempat bagian akhir. Lin Xuan duduk bersila dengan Little White yang menjaganya. Kodok itu berada di sampingnya, memutar matanya. Namun, dia tidak bertindak apa-apa pada akhirnya. Bukannya Todd tidak mau, tetapi dia sangat takut. Pada saat ini, Lin Xuan memiliki bayangan naga dan bayangan kilin berlari di sekelilingnya. Bahkan ada teratai emas dao surgawi di sekelilingnya. Dia hanyalah dewa yang turun ke dunia fana. Ya ampun, bahkan kaisar kuno pun biasa-biasa saja. Berapa banyak kartu truf yang dimiliki anak ini. Yang membuat Todd semakin terkejut adalah pihak lawannya telah berhasil menerobos. Tetapi dia hanya berada di akhir lapisan surgawi keempat. Sebelum menerobos, dia hanya berada di tengah lapisan surgawi keempat. Suatu kultivasi seperti itu. Namun, dia memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Itu tidak terbayangkan. Tampaknya begitu. Di luar sana, ada zaman kemasan. Katak mengerucutkan bibirnya. Meskipun dia telah disegel di sini untuk waktu yang lama, asal-usulnya luar biasa dan dia telah melihat banyak hal. Dua orang yang pernah dikalahkannya sebelumnya semuanya menakjubkan. Mereka semua memiliki fisik yang menakjubkan. Dan sekarang, monster seperti Lin Xuan telah muncul. Jika ini bukan zaman kemasan, lalu apa lagi itu? Mungkinkah kali ini, seorang kaisar agung benar-benar akan muncul? Tatapan mata katak tertuju ke arah kedalaman istana emas. Tidak seorang pun tahu apa yang sedang dipikirkannya. Hebat! Lin Xuan membuka matanya dan merasakan kekuatan yang melonjak. Dia tidak dapat menahan keinginan untuk melihat ke langit dan meraung. Sebelumnya, dia telah mengonsumsi banyak harta surga dan bumi, tetapi khasiat obatnya tidak dapat diserap sepenuhnya. Semuanya tertidur di dalam tubuhnya. Pada saat ini, ketika ia menerobos bersama, efek obat ini meletus bersamaan. Itu sama saja dengan membiarkan tubuhnya mengalami sublimasi dan evolusi. Dengan kekuatannya saat ini, mengalahkan Lei Zhen dan Putra Mahkota hanyalah hal yang mudah. Inilah kekuatan dahsyat yang dibawa kepadanya setelah menerobos. Daftar pesiarah. Lin Xuan teringat dua ahli yang pernah dibunuhnya sebelumnya. Dia tahu bahwa ada sekelompok orang yang lebih menakutkan dalam daftar murid utama yang telah masuk. Orang-orang ini saat ini sedang bertempur di kedalaman bintang takdir. Orang-orang itu ada di daftar pesiarah. Saya bertanya-tanya, seberapa besarkah jurang pemisah antara saya dan orang-orang itu sekarang? Mata Lin Xuan berkedip. Bawahan orang-orang itu memiliki kekuatan yang sebanding dengan murid utama, belum lagi diri mereka sendiri. Ketika ia tengah berpikir, tiba-tiba terdengar suara gemuruh di depannya. Lin Xuan tersenyum. Apakah ada orang yang datang lagi? Memang, istana emas telah dibuka kembali. Seseorang masuk dengan paksa. Kali ini, giliran Kilin berkepala sembilan. Dia memanggil binatang hampa, dan saat binatang itu terbuka, binatang itu langsung menggunakan kekuatan ruang untuk memindahkannya ke dalam. Setelah masuk, Kilin berkepala sembilan sangat waspada. Meskipun dia sangat percaya diri, Lei Zhen dan pangeran pertama keduanya telah dikalahkan di sini, yang membuatnya menyadari bahwa pangeran pertama dan pangeran pertama telah dikalahkan di sini. Jelas sekali ada monster besar di dalamnya. Dia berjalan sendirian di aula yang luas dengan kedua tangan di belakang punggungnya, langkah kakinya bergema bagaikan guntur yang teredam. Tidak lama kemudian, dia berhenti dan melihat beberapa sosok di depannya. Ada orang-orang. Memang ada orang-orang. Kilin berkepala sembilan terkejut. Sepertinya mereka bukan yang pertama tiba. Dia sudah menduga hal ini, jadi meskipun dia terkejut, dia masih mampu mengendalikan emosinya. Dia menarik nafas dalam-dalam, dan cahaya dingin keluar dari matanya saat dia menatap ke depan. Itu kamu. Anda pasti Lin Woody. Dia belum pernah melihat orang ini sebelumnya, tetapi dia telah melihat potretnya berkali-kali. Bagaimana mungkin dia tidak mengenalinya? Lin Woody menyilangkan lengannya dan menyipitkan matanya, mengamati lawan bicaranya. Ini adalah seorang pemuda yang tampan, tetapi dia tampak sangat jahat. Oh, kau tahu aku. Karena kau bisa masuk, kau pasti tidak lebih lemah dari Lei Zen dan yang lainnya. Katakan siapa dirimu. Aku tidak membunuh orang yang tidak dikenal. Dengarkan baik-baik, aku adalah murid utama kota Iblis. Meskipun kau kuat, kau tidak sebanding denganku. Berlututlah dengan patuh dan berikanlah kepadaku dua teratai emas jalan agungmu, semua harta dan rahasiamu. Aku akan membiarkan mayatmu utuh, dan kau akan mati dengan bermartabat. Mata Kilin berkepala sembilan dipenuhi dengan niat membunuh. Dia merasa tidak percaya bahwa Lin Woody memiliki dua teratai emas jalur agung. Tampaknya Lin Woody adalah orang yang telah mengalahkan Lei Zen dan putra mahkota. Kalau tidak, Lin Woody tidak mungkin bisa membentuk begitu banyak teratai emas jalur agung. Terlebih lagi, yang membuatnya makin marah adalah karena Lin Woody telah mencuri ciptaannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!